Masa terancam gak sih selama ini? Banyak sih, banyak, banyak ya Kalau soal ancaman banyak Bahkan ancaman itu bukan hanya datang dari orang yang Kita anggap punya manhaj berbeda Matha berbeda bukan Bahkan yang sesama anak Sesama Nadien pun kadang-kadang ada yang ancam juga Ada juga yang Berarti sejarah lama terulang ya? Ya, seperti itu Seperti itu ya? Betul Jangan gunakan agama sebagai kendaraan politik Oh, seperti itu ya? Karena nanti, kalau kamu berkuasa Kalau kamu menjadi politisi yang berkuasa Kejahatanmu pun nanti akan dibenarkan dengan dalil-dalil agama Apakah memang khilafah itu Memang harus ditegakkan? Atau memang itu Bagian dari politik Islam itu gimana sih? Masih sebenarnya menjadi misi utama gitu loh, Gus Sampai kemudian sedemikian rupa orang antara Ya kalau hidup bicara soal pro-kontra Kita gak bisa jalan, Gus Jadi kira-kira apa yang menjadi misi utama, Gus? Pilih Quran, apa pilih Pancasila?